Intro Setelah saya belajar sedikit sampai sedikit tentang muamalah itu Terutama ada beberapa ustadz yang omongannya memang cukup kena di hati Priba itu ada 73 pintu dosanya Yang paling ringan seperti berjina dengan ibu kandung Itulah yang membuat saya semakin gak betah juga Dan satu lagi yang membuat gak betah itu Dosa riba itu Dosa besar yang diajak perang sama Allah dan rosonya Dosa besar lain mungkin tidak seperti itu Gak ngajak perang Allah Seperti minum kamar, makan babi Mungkin itu haram Tapi itu tidak diajak perang sama Allah Akhirnya Setelah berunding begitu lama Kebetulan istri saya juga orang yang bekerja di asuransi Dia juga keluar Sebenarnya mau berdua keluar Cuma karena pertimbangannya masih dunia juga Besok anak-anak mau makan apa Besok anak-anak kalau sakit kemana Karena selama ini kita sudah terlena Dengan semua fasilitas-fasilitas yang diberikan Untuk meninggalkan itu semua Tidak mudah Apalagi sebagai kepala keluarga Terakhir Karena background saya seorang analis Saya selalu berpikir Usaha apa setelah yang Setelah keluar ini Tapi setelah dicari tahu Cari tahu usaha-usaha apa Tidak ketemu juga usaha apa Akhirnya saya ketemulah Ada beberapa teman yang omongan Mungkin dari komunitas juga Dari KKTN atau XBank Yang bilang Keluar dulu Kamu ibaratkan berada di dalam lumpur Kalau kamu mandi dulu di situ Percuma Tetap kotor juga Jadi saya berpikir Orang ngomong seperti ini Apa enggak Berpikir kita punya masalah yang banyak Mungkin kita Dia enggak tahu kita punya utang Kita punya kewajiban yang lain Tapi setelah Dengar dari beberapa orang Jawabannya sama Keluar dulu Keluar dulu Setelah itu mungkin Allah Ngasih jalan keluar dari semua itu Sudah Akhirnya saya berani Tuliskan surat Saya buat surat Pengunduran diri saya Setelah saya buat surat Pengunduran diri saya itu Dan itu pun masih berat juga Mengasihnya Memberikannya keatasan langsung Sampai dengan waktu Sekitar 2 bulan atau 3 bulan Baru saya kasih Itu sudah saya buat Sudah saya buat surat itu Cuma masalah tanggal bulannya belum Akhirnya suatu pagi Saya memberanikan diri Kenapa saya memberanikan diri? Karena semakin lama Semakin asing saya di situ Walaupun di tempat keramaian Karyawan kurang lebih 100 orang Semuanya ketawa ketiwi Semuanya happy-happy Tapi kok saya merasa Kok merasa Ada yang aneh dengan semua ini? Tidak ada yang merasa Bersalah Walaupun mereka sholat tetap 5 waktu Tapi kalau sholat Setelah sholat kita ngajak berjina lagi Sama dosanya Seperti apa Setelah sholat ngajak perang lagi sama Allah Ini mau manusia macam apa Itulah Yang membuat saya Pada saat pagi itu Saya memberanikan diri Saya kasih surat itu Ke atasan saya Kebetulan ibu itu Kebetulan setelah itu Setelah berapa bulan Saya itu juga berhenti Sudah Saya kasih surat dia Dia juga terkejut Sok Kenapa? Bagi mau berhenti Karena selama ini Memang saya tidak ada Gembor-gemborkan itu Cuma beberapa teman Mungkin sudah mulai curiga Karena saya sudah mulai Mulai berdakwah tentang Riba tadi Sudah Berhenti Saya kasih surat ke dia Oke Dia mau ngadap ke atas tanah lagi Ke area Dia bilang Selamat Masa tidak mengerti apa Rupanya memang Dia itu Apa namanya Memang mau berhenti juga Dengan kondisi memang Pressure yang cukup keras Yang namanya Di perusahaan pembiayaan itu Kita itu harus dituntut Lebih gitu terus Sampai dengan batas maksimum Baru nanti diturun lagi target Target, 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 target Bangun pagi pun kita diikirkan target Semuanya target Semuanya target Target jualan Juga target Customer yang nunggak Semuanya harus di target Sudah Berhenti setelah itu Dipanggil saya sama atasan Sama area Cerita Dan Alhamdulillah Tidak ada memang Kendala Untuk masalah itu Dan mereka semuanya Men-support Gitu Nah sebelum Tiga bulan sebelum resign itu Saya sudah mulai jualan Saya sudah mulai jualan Dan itu memang berdasarkan dari Cerita-cerita sama istri saya Karena riba itu memang Hanya bisa dilawan oleh dua Sedekah dan Muamalah Saya tempuh Muamalah itu Mulai jualan Cuman mulai jualan apa juga bingung Akhirnya saya bulan dua Bulan dua saya mulai Bulan dua Jualan minuman Jualan minuman dalam bentuk Botol 250 mili 250 mili Itu namanya dulu Taity Taity Cuman belakangan kita buat Namanya QQ Taity Akhirnya disitulah Saya mulai jualan ke teman-teman Di Kantor Alhamdulillah Laku Setelah itu saya sudah mulai Tiap hari minggu jualan Di Tanah Lapang Every day Setiap hari minggu Ahad pagi Udah Setelah berhenti Itu kita masih bingung gitu loh Karena memang Usaha masih baru Sama sekali Belum ada background Ataupun basic Memang Memang orang berdagang Gitu Udah Mulailah kita lembaran baru Kita jualan minuman Akhirnya kita punya ide Buka Membebaskan Tadinya ini kolam Kita bangun Kita buat Tanah Lapinya Jadi kita jualan di depan Tadinya cuma sebelah aja Gitu doang SampaiKe Setelah Sampai